Sementara itu kepolisian daerah Papua terus menyelidiki kebakaran yang meluluh lantakan rumah dinas Kapolda, Papua. Kebakaran yang terjadi selasa pagi itu menghanguskan bangunan utama rumah dinas Kapolda. Kebakaran melumat rumah dinas Kapolda, Papua Irjenpol Matius Defakiri sekitar pukul 5.30 selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan utama rumah dinas Kapolda. Api baru bisa dipadamkan setelah dua water cannon bersama enam mobil pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api. Kapolresta Jayapura Kota, Kombespol, Victor D. Magbon menyampakan pihaknya masih menyelidiki kasus kebakaran ini, namun diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Saat ini rumah dinas Kapolda, Papua dipasang polis lain. Tim Nafis Polres Jayapura Kota telah melakukan olah TKP. Saat kebakaran, Kapolda, Papua tidak berada di rumah dinas dan hanya ditempati oleh anggota yang berjaga di kediaman. Dari Jayapura, Papua, Omega Bagrumbawa, INews melaporkan.